Halo teman-teman semua, welcome back to YouTube channel Adeyah Ayung dan di video kali ini, Adeyah Ayung akan sharing ketertarikan aku dan pengalaman aku dan alasan kenapa Adeyah Ayung memilih lagi nih untuk buka rekening tabunganku dari BCA meskipun sebelumnya aku udah punya beberapa tabungan di bank lainnya So, di perlama-lama langsung aja check it out! Nah, sebelum kita kemanfaat dan kelebihan ataupun kekurangan dari tabunganku BCA yang akan aku share disini berdasarkan pengalaman aku aku mau ceritain kalau seperti tabungan pada umumnya cara buatnya ini gampang banget teman-teman kalian tinggal datang ke salah satu cabang BCA dimanapun itu kalian tinggal bawa KTP, terus kalian isi data-data segala macem langsung kayak setorannya cuma 20 ribu aja, minimal banget terus kalian langsung dapet buku sama satu kartu ATM gitu doang teman-teman, sesimpel itu Nah, lanjut, kenapa sih Adeyah Ayung tuh pilih tabunganku yang dari bank BCA dan kenapa bukan jenis rekening-rekening lainnya Jadi teman-teman, yang paling menjadi pertimbangan Adeyah Ayung untuk membuka tabunganku BCA ini adalah dia ini bebas biaya bulanan teman-teman Jadi kalau misalnya ekspresi pun masih ada potongan bulanan 7.500 kalau nggak salah yang tabungan ini bener-bener free atau gratis biaya bulanan which is good, karena kan tujuannya kita untuk buka tabunganku ini atau tujuan aku pribadi adalah untuk nabung Jadi kalau misalnya kalian nabung, taruh dana di sana tapi tabungan kalian nggak gitu besar itu kan kayak kepotong biaya bulanan tuh sayang banget ya jadi great banget, bagus banget kalau sih tabunganku ini nggak ada biaya bulanannya Poin selanjutnya adalah mengenai biaya pembukaan rekening yang sangat-sangat murah dan sangat-sangat ringan menurut aku Pengalaman Adeayung itu hanya Rp20.000 dan KTP kalian udah bisa buka tabunganku BCA which is great Dari segi suku bunga, compare dengan tahapan ekspresi yang aku previously pakai itu cukup menarik teman-teman ya 1% per tahun dibandingkan dengan 0,025 atau 0,25% per tahun itu lumayan ada gap 0,75% memang kecil sih tapi kalau misalnya dikalikan sekian nominal menurut aku lumayan berbeda jauh dibandingkan dengan ekspresi yang tadi aku udah jelasin plus point yang bikin aku pilih tabunganku BCA ini dan sekarang Adeayung akan share minus point yang mungkin bikin kalian bakal consider akan pilih tabunganku ini atau bukan yang pertama itu dia ada limit transaksi jadi limit transaksinya itu kayak sebulan itu kalian maksimal 4 kali transaksi disini menggunakan ATM di atas 4 kali kalian akan kena biaya 2.500 nah jadi sudah terlihat jelas ya kalau memang tabunganku BCA ini diperuntukkan untuk menabung bukan untuk transaksi kekurangan selanjutnya dari si tabunganku BCA ini adalah dia tidak ada mobile banking atau internet banking teman-teman seperti ya kalau dari aku pribadi aku gak akan untuk banyak karena kan kita gak kena biaya bulanan ya teman-teman dan memang tujuan awal Adeayung buka ini tuh adalah untuk menabung bukan transaksi kalau misalnya aku pakai transaksi yang kecil-kecil aku bakal pakai tahapan ekspresi sedangkan kalau aku mau mungkin next nextnya aku akan ada transaksinya agak besar aku akan buka rekening yang memang sesuai dengan kegunaan atau kebutuhan aku gitu tapi untuk saat ini aku buka si BCA tabunganku ini adalah tujuannya untuk menabung tanpa biaya bulanan aku gak akan protes kalau dia tidak menyediakan fasilitas internet banking gitu dan teman-teman segitu dulu video pengalaman dan juga review mungkin lebih tepatnya sharing-sharing dari Adeayung semoga videonya bermanfaat dan mungkin kalau misalnya kalian semua lagi berencana atau berniat untuk menabung dengan bunga yang cukup lumayan satu persen per tahun terus kayak ATM-nya ada di mana-mana bebas daya bulanan dan tanpa internet banking kalian mungkin bisa consider si BCA tabunganku ini sebagai salah satu opsi yang bisa kalian pilih teman-teman so segitu dulu video kali ini dari Adeayung semoga membantu and see you on my next video